Peningkatan aktivitas gadai barang di pegadaian kantor cabang Bengkulu sudah terjadi sejak awal bulan Ramadan. Aktivitas gadai mengalami peningkatan 6 hingga 7 persen. Barang gadai masih didominasi oleh perhiasan emas yang kemudian diikuti kendaraan roda 2 hingga roda 4. Setidaknya sebanyak 2.000 unit emas, 30 unit kendaraan roda 2, serta 12 unit roda 4 tergadai di pegadaian kantor cabang Bengkulu. Peningkatan aktivitas ini diakui pihak pegadaian biasa terjadi menjelang lebaran. Pegadaian cabang Bengkulu itu mengalami peningkatan dibanding dengan bulan sebelumnya itu kenaikan itu berkisar antara 6 sampai 7 persen. Dimana biasanya kita dalam menyalurkan uang pinjam itu bulan ke bulan itu sebesar 200 sampai 250 juta. Dan ini memang menjelang, sebuah hari menjelang lebaran itu terasa juga peningkatannya. Tiga minggu lah, tiga minggu sebelum lebaran kemarin itu sudah terjadi peningkatan. Dimana kita sudah menjelangkan uang pinjaman itu sudah melebihi dari bulan yang kemarin. Meskipun mengalami peningkatan gadai barang, pegadaian kantor cabang Bengkulu memastikan pelayanan kemasyarakat tetap optimal. Bayazir Alrehan, Kompas TV, Bengkulu Terima kasih telah menonton!